Banyak spekulasi dibalik kasus pembunuhan Vina lalu bagaimana kepolisian bisa mengungkap kebenaran kasus Vina secara transparan dan menjawab segala keraguan publik dibalik kasus ini. Lalu seperti apa dampak penanganan kasus Vina jika pra-peradilan dimenangkan Peggy? Kita bahas bersama mantan Kepala Bareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Dr. Arief Sulis Tianto dan juga Kuasa Hukum Peggy Setiawan, Melani. Selamat malam Pak Arief. Selamat malam Pak Arief dan nanti juga kita akan bergabung dengan Bu Melani. Saya ke Pak Arief terlebih dahulu. Pak Arief, ini kan banyak keraguan publik dengan kasus Vina terutama dalam proses penyelidikan bahkan penyelidikan sejak awal. Agar tercipta due process of law, ada keadilan dalam pengungkapan kasus ini, apa yang harus dilakukan Polri dalam titik ini Pak Arief? Kasus ini sudah menjadi perhatian publik ya. Semua yang dilakukan oleh kepolisian saat ini ada tersangka atau terdakwa yang sudah diponis. Sudah melalui proses pengadilan. Kemudian ada tersangka yang saat ini sedang diproses dalam tahap penyelidikan yang berkasnya sudah berada di kejaksaan. Dan besok akan dilaksanakan pra-peradilan. Saya pikir apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian dilanjutkan saja. Memang itulah dilema kepolisian di dalam menegakkan khusus. Di satu sisi kepolisian harus mengungkap perkara yang sebenarnya dan menemukan siapa pelakunya. Di sisi lain dia akan mendapatkan perlawanan dari pihak-pihak yang mendapat tindakan hukum atau dianggap sebagai, diduga sebagai tersangka. Ini harus dijawab oleh kepolisian dengan penyelidikan yang objektif, penyelidikan yang benar. Seperti di awal tadi dikatakan penyelidikan yang menerapkan scientific investigation. Saya pikir ini yang harus dilakukan oleh kepolisian dan diberikan penjelasan kepada masyarakat. Apa yang sudah terjadi saat ini, sudah ada yang dapat keputusan, ada celah atau ada jalan upaya hukum. Mulai dari banding, mulai berapa-apa bilang, banding sampai ke peninjuan kembali. Itu adalah upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak berperkara. Pak Arief, bicara soal sekarang proses yang berlanjut, kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan Kapolri, bahwa di awal kasus ini tidak menerapkan investigasi kejahatan secara ilmiah atau scientific crime investigation. Nah, bagaimana menjawab apakah ada inkompetensi penyelidikan di awal kasus ini? Dan kalaupun demikian, apakah mungkin ada audit sejak awal penyelidikan bahkan memulainya dibandingkan melanjutkan ke pos di proses peradilan berikutnya, Pak Arief? Saya dari pagi mencoba mencari setemen Pak Kapolri yang menyatakan tidak dikacukan scientific crime investigation. Ternyata itu adalah video di mana Pak Wak Kapolri membatakan sambutan di TTIK. Adanya pertanyaan, itu apakah indikasi ada semua hasil audit investigasi sehingga disyukurkan seperti itu? Saya tidak ingin berkomentar karena itu bukan pernyataan langsung Pak Kapolri. Jadi biarkanlah nanti Mabes Polri yang menjelaskan. Kemudian bagaimana dengan kompetensi atau inkompetensi penyelidik? Saya pikir para penyelidik ini memiliki kompetensi untuk lakukan penyelidikan. Hanya apakah kompetensi itu dijalankan sesuai dengan etika profesional mereka? Nah ini tentu Mabes Polri saya mengikuti di pemerintahan, sudah menurunkan sumber opam, sudah di Pak Kapolri Bareski melakukan audit. Itu temuan-temuan itu nanti akan menjadi bahan evaluasi. Tetapi dalam proses hukum yang sudah berjalan ini, upaya hukum yang bisa dilakukan oleh para terdakwa yang sekarang sudah menjalani hukuman, itu lakukan sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Hukum Acara Bidana. Seperti tersangka yang sekarang dalam proses penyelidikan, mengajukan upaya hukum pra-peradilan itu sangat bagus. Sehingga pihak-pihak berperkara apakah pengacaranya kumpul alat bukti untuk mematahkan apa yang dilakukan oleh kepolisian ini. Sehingga tidak terjadi opini liar yang akhirnya menjadi bias dan dikomentari oleh semua orang. Kita fokus saja kepada proses penyelidikan atau proses pra-peradilan yang terjadi, betul-betul menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian ini salah. Begitu juga sebenarnya. Kepolisian menghadapi pra-peradilan, tidak usah ragu-ragu. Setelah proses yang dilakukan itu objektif, kemudian benar, dan tersangka yang ditangkap itu benar berdasarkan alat bukti yang cukup, tidak usah ragu-ragu. Sama-sama dibuktikan di tengah-tengah, di dalam persidangan nanti. Sehingga ini akan bisa menjawab kecurigaan syakwa sangka dari berbagai pihak yang akhirnya menjadi polemik yang berkepanjangan seperti sekarang ini. Ingat, kasus ini sudah terjadi 2016. Sehingga kita lebih baik mengikuti proses hukum yang ada saja sambil kita mengawal kasus ini. 8 tahun berlalu dan saat ini bicara soal pra-peradilan. Saya tanyakan ke Mbak Melani, selamat malam. Mbak Melani, pengacara dari PG Setiawan. Suaranya boleh di-unmute, Mbak Melani? Selamat malam. Mbak Melani, bisa dengar suara saya? Sudah ada suara? Saya dengar, dengar. Oke, Bu Melani, besok pra-peradilan, apa yang disiapkan oleh pihak pemohon, Bu Melani? Karena kemarin kan ditunda, tapi menghadapi pra-peradilan Anda mengatakan sudah siap. Nah, seberapa siap? Apa saja yang disiapkan? Karena besok adalah pembuktian secara formal. Apakah sah tidaknya status tersangka ini? Iya, jadi kami sudah menyiapkan ya, kan sidangnya harusnya seminggu yang lalu ya, harusnya kalau besok itu kan sudah mundur, sudah mundur satu minggu artinya ya. Nah, tentu saja kami sudah siap dari seminggu yang lalu, bahkan dari sebelumnya, sudah menyiapkan bukti-bukti tertulis maupun rencana menghadapkan saksi-saksi dan ahli juga. Lagi pula, ya ada kabar yang baik ya, karena dari Polo Dajabar itu kan sudah melimpahkan bergekas kekejaksaan tinggi Jawa Barat, dan ternyata dikembalikan. P18, dan dikembalikannya itu P18. P18 itu artinya secara formal, maupun material belum memenuhi syarat untuk diajukan, dan itu disebutkan bahwa itu untuk tingkat penyelidikan kalau P18 itu. Ya, jadi tingkat penyelidikannya juga belum ada bukti permulaan yang cukup. Jadi itu sudah jelas bahwa perkara bagi setiap kawan ini belum mempunyai bukti yang cukup. Oke, nah kalau... Sejak tingkat penyelidikan, bukan penyidikan loh ya, ini penyelidikan. Jadi penyelidikan itu kan awal sekali, sebelum penyidikan. Jadi jelas, dalam hal ini penetapan tersangkanya tidak sah dong. Oke, nah yang akan dihadirkan nanti, kalaupun dimintakan dari pihak Anda sebagai pemohon, apakah saksi maupun ahli ataupun bukti ini sebagai bukti bahwa secara formil ada ketidaksesuaian bahwa penetapan tersangka Pegi Setiawan tidak sah secara formil ya, tidak masuk kepada pokok bekara, punya bukti soal itu. Iya, secara formil ya tentu saja. Jadi anju proses of law ya. Jadi sejak awal memang kalau P18 itu artinya, jadi penyelidikannya juga belum memenuhi syarat begitu. Oke. Untuk bukti permulaan yang cukup, artinya belum ditemukan minimal dua alat bukti yang sah. Oke, saya ke Pak Arief. Dengan status P18 dari berkas terhadap tersangka Pegi ini, apa yang dibaca? Apakah artinya polisi dalam hal ini penyidik terburu-buru bahkan sejak proses penyelidikan, atau kejaksaan yang berhati-hati karena sekarang pun masih berjalan proses pra-peradilan yang baru akan disidangkan besok, Pak Arief? Ya, saya pikir dengan perkembangan penanganan perkara yang menjadi sorotan masyarakat seperti saat sekarang ini, Pak ya. Kepolisian tentu akan sangat berhati-hati dan akan sangat cermat, tidak mungkin dia akan degabah. Begitu juga dengan pihak jaksa penuntut umum yang menerima berkas perkara dari kepolisian, itu juga akan lebih hati-hati lagi. Karena sekarang semua mata, semua orang memperhatikan terhadap perkara ini, sehingga tidak mau ada kesalahan. Dan dengan adanya P18 ini, kemudian dari pihak tersangka mengajukan pra-peradilan, ini merupakan satu kesempatan yang sangat baik untuk fight, untuk berjuang, membuktikan bahwa kepolisian salah di dalam melakukan tindakan penangkapan atau penatapan tersangka. Ingat, ada batas waktu bagi tersangka atau pihak tersangka ketika perkara ini sudah masuk dalam sidang pengadilan, maka hak pengajuan pra-peradilan itu hukur dengan sendirinya. Nah inilah kesempatan Bu Melani untuk betul-betul berjuang, membuktikan bahwa ini salah. Kepolisian juga pasti akan membuktikan bahwa tindakannya sudah benar. Seperti itu, Mbak. Jadi adukat pembuktian dalam hal formal penetapan tersangka begitu ya, Pak Arief. Jangan aduk pelumik di tengah-tengah masyarakat, nanti kita yang mendengar berita ini jadi bingung. Ya, karena berdasarkan asumsi masing-masing sementara hukum tidak ada celah untuk asumsi, tapi harus ada pembuktian. Nah, Bu Melani seberapa siap untuk menghadirkan bukti secara formal ini? Bahwa kalau dari kepolisian sudah yakin betul sebelumnya bahwa tidak ada celah bahwa penetapan PG ini sesuai dengan KUHAP. Nah, di pihak Anda, di mana celahnya yang ditemukan? Jadi sudah jelas celahnya, jadi waktu kami mengajukan pra-peradilan itu, mendaftarkan pra-peradilan, ya belum ada, itu belum dilimpahkan bekas perkaranya kekejaksaan tinggi ya. Nah, waktu persidangan yang lalu kan diundur ya, kami juga mencukupi jaya ini kenapa diundur begitu ya. Padahal menurut pasal 82 ayat 1 huruf CKUHAP, proses pra-peradilan itu kan cepat. Dalam jangka waktu satu minggu, harus sudah diputus, kan kami jadi curiga. Ya, tadi betul kata Pak Arief, nanti kalau sudah bekas pokok perkaranya disidangkan, kan gugur pra-peradilannya, itu menurut pasal 82 ayat 1 huruf D, begitu ya. Jadi, nah dengan adanya P18, itu sudah jelas, sudah sangat jelas dan gamblang bahwa kepolisian ini belum cukup bukti. Oke, ditangkap sampai sana? Bukti permulaan yang cukup, tapi akan mengajukan bukti itu. Karena, ya itu jelas, P18. Baik, ini akan dibuktikan saat pra-peradilan, begitu ya? Baik, Bu Melani. Terakhir singkat saja, Pak Arief, Anda menulis di Kompas bahwa polisi harus mengutamakan keadilan ketimbang harga diri. Ini menarik sekali. Apa yang ingin disampaikan, terutama soal penyidikan yang objektif? Silahkan Pak Arief. Ya, ketika di dalam proses penyidikan ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum penyidik, maka pimpinan Polri harus mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan penyimpangan ini. Baik. Jangan karena menjaga nama institusi, kemudian penyimpangan ini tidak dilakukan. Akhirnya yang dirugikan adalah orang-orang yang berperkara. Sehingga ini yang saya maksudkan, lebih baik kita berpihak pada keadilan daripada harga diri. Jangan karena expedit pops, orang yang salah tidak dilakukan. Dan ini sudah dibuktikan oleh pimpinan Polri, banyak yang sudah dilakukan tindakan pada beberapa kasus yang lainnya. Kemudian ini juga hasil audit, investigasi, pro-pump sudah turun. Mungkin sudah ditemukan hal-hal, mungkin harapan kita tidak ditemukan penyimpangan. Semuanya benar-benar adanya juga. Kita kenal ada Giyum, tegakan keadilan walaupun langit runtuh. Semoga ini bisa dipegang di penegakan hukum, proses hukum yang saat ini berjalan. Karena tentu saja masyarakat akan mengawasi. Boleh saya tambah satu lagi? Silahkan. Terakhir, singkat saja Pak Arief. Di dalam penyidikan itu lebih baik saya melepas ribu orang bersalah daripada menahan satu orang tidak bersalah. Itu penting sekali jadi pedoman kita. Itu penting jadi pedoman. Kita harapkan semua proses yang berjalan secara objektif. Terima kasih mantan Kepala Baris Krim Polri, Komjen Purnawirawan Dr. Arief Suli Setianto, dan Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Bu Melani. Selamat malam.